Pemirsa MTV News, dimanapun Anda berada Komisi Independen Pemilihan, KIP Biren gelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan nama calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biren dalam pemilihan umum tahun 2024 Acara berlangsung di ruang aula KIP setempat sidang pleno tersebut disaksikan oleh saksi partai politik dan perwakilan pemerintah Kabupaten Biren Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 Mari menyaksikan sidang pleno nama-nama calon perolehan kursi DPRK Biren periode tahun 2024-2029 di Dapil Biren 1 Muhammad Arief SE, suara sah 2.276, peringkat 1 itu di partai kemudian maaf saya ulangi ini nomor urut partai, jadi nomor urut 1 partai politik kebangkitan bangsa nama-nama calon terpilih Muhammad Arief SE, suara sah 2.276, peringkat 1 kemudian nama urut partai, tempat nama partai politik, partai golongan karya nama urut calon terpilih jurnal berpilih Haji Muhammad Amin ARSH jumlah suara sah 2.31, peringkat 1 kemudian nama urut partai, tempat nama partai politik, partai golongan karya nama urut calon terpilih urus Nidar Muhammad jumlah suara sah 1.910, peringkat 2 nomor urut partai, lima nama partai politik, partai masjid nomor urut calon satu, nama calon terpilih Haji Rosnani APB suara sah 2.124, peringkat 1 kemudian nama urut partai politik, delapan nama partai politik, partai peradilan siatra nomor urut calon terpilih nama urut partai, lima partai nama urut partai, lima partai suara sah 1.910, peringkat 1 nama urut partai, lima partai nama urut partai, lima partai, lima partai partai politik, partai ajek nama calon terpilih, tingku Andriadi SAV, suara sah 1.379, peringkat 1 bagaimana para saksi, sesuai nama-nama Tadi ada yang saya lupakan mungkin ada calon yang terpilih ini yang tidak memenuhi syarat lagi ini yang disampaikan juga apakah dia mengundurkan diri, meninggal dunia atau pidana yang telah memenuhi syaratan hukum besar yang perlu sampaikan karena itu ada di dalam aturan yang perlu kami sampaikan untuk yang satu, berarti kita sesuai dan pada waktu itu untuk meletakkan Dari Biren, Wardi khas melaporkan Terima kasih telah menonton!